Pertanyaan Ana, apa hukumnya mengazanin bajik yang baru lahir? Ini masalah khilafiyah dan ikhtilafnya adalah masalah apakah hadis adhan tersebut soheh atau tidak. Yang mengatakan soheh ya disyariatkan, yang tidak maka tidak syariatkan. Tapi intinya begini, yang harus dan yang utama antum mintakan perlindungan kepada Allah dari kodaan syaitan kan itu. Kan tujuannya kan azan itu supaya mengusir syaitan itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Isa dan melindungi ibunya dan Isa berkat doa. Inni u'idu kabih, inni u'idu habika minas syaitanir rajim. Dimentakan perlindungan. Ya. Oleh karena itu antum sebaiknya memohonkan perlindungan untuk bayi itu dari kodaan syaitan. Termasuk diantaranya adalah azan. Oleh karena itu kalau antum melakukan sesekali boleh. Jangan dirutinkan, diwajibkan. Karena ulama' yang mensuhihkan paling banter hadisnya itu hasan di ghairihi. Seperti yang ditegaskan oleh Imam Ibn Qayyim di dalam kitab Tuhfadul Mawadudu di ahikam al-mawadud.